Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT. Asabri difonis bersalah. Masih-masih difonis 13 tahun dan 10 tahun penjara. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT. Asabri, Jimmy Sutopo, Direktur PT. Jakarta Emited Investor, serta Lukman Purnomo Sidi, Presiden Direktur PT. Prima Jaringan, difonis bersalah. Jimmy Sutopo difonis penjara 13 tahun dan denda 750 juta subsidiar hukuman penjara selama 6 bulan karena menerima aliran dana sebesar 5,6 triliun rupiah. Sementara Lukman Purnomo Sidi difonis penjara 10 tahun dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara karena menerima aliran dana 1,3 triliun rupiah. Menyatakan terdakwa Lukman Purnomo Sidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor juga memberikan hukuman tambahan. Keduanya harus membayar uang pengganti kerugian negara. Terdakwa Jimmy harus mengganti uang 314,8 miliar rupiah, sementara terdakwa Lukman harus membayar uang pengganti 715 miliar rupiah. Jika keduanya tidak mampu membayar, akan mendapat hukuman penjara tambahan 4 tahun. Dalam kasus ini negara dirugikan 22,7 triliun rupiah sejak tahun 2012 hingga 2019. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan.